Intro Anthracol 70WP adalah fungsi dakontak berbentuk tepung yang dapat digunakan untuk mengendalikan berbagai jenis penyakit yaitu pada tanaman yang disebabkan oleh jamur ataupun jendawan ada pun untuk bahan aktif anthracol ini yaitu tentunya propinep 70% nah anthracol ini tentunya dapat mengendalikan berbagai jenis tanaman yaitu seperti cabai, padi, bawang putih, apel, dan lain-lain untuk mengendalikan penyakit di tanaman padi yaitu hawar daun, bercak daun, dan antranosa ataupun busuk buah nah untuk dosis dan takarannya bisa memakai 2-3 gram anthracol dalam per liter air nah untuk tanaman apel ini tentunya dapat mengendalikan yaitu embun tepung dan bercak daun untuk dosis dan takarannya anthracol bisa dipakai yaitu 3-4 gram dalam per liter air nah untuk di tanaman bawang putih yaitu anthracol ini dapat mengendalikan yaitu bercak daun ataupun bercak ungu, untuk dosis dan takarannya bisa memakai 2-4 gram per liter air nah apel ditemukan gejala serangan interval penyemprotannya lakukan 5-7 hari disesuaikan yaitu dengan tingkat serangan penyakit nah untuk di tanaman cabai tentunya anthracol ini dapat mengendalikan yaitu penyakit anthracol bercak daun dan lain-lain ada pun untuk dosis dan takarannya bisa memakai sekitar 2-4 gram anthracol ini yaitu dalam per liter air ada pun untuk cara penggunaan anthracolnya yaitu yang pertama dosis anthracol disesuaikan yaitu usia tanaman ataupun bisa dilihat di kemasan anthracol tersebut yang kedua yaitu larutkan anthracol ini dengan air, aduk hingga tercampur rata yang ketiga yaitu jika diperlukan untuk tambahan perekat ataupun berata yang keempat yaitu agar lebih efektif pemberian fungisida ini yaitu diperlakukan sejak dini yang kelima yaitu lakukan penyemprotan di bagi hari tentunya nah ada pun untuk keunggulan anthracol ini yaitu adalah yang pertama fungisida bekerja secara kontak yaitu akan langsung bekerja ketika larutan disemprotkan bersentuhan dengan tanaman yang terinfeksi penyakit jemur yang kedua yaitu anthracol berbentuk tepung mudah larut dalam air sehingga pemakaiannya lebih mudah dan praktis yang ketiga yaitu dapat digunakan yaitu dalam segala musim pada musim kemarau ataupun musim hujan yang keempat yaitu dapat digunakan untuk mengatasi jamur pada banyak jenis tanaman yang kelima yaitu bersifat racun kontak sehingga tidak menembus jaringan tanaman sehingga risiko lebih rendah tentunya baik para sahabat mudah-mudahan ini sedikit bermanfaat dan tentunya saya ucapkan salam sukses salam sejahtera untuk Sinau Tani selamat menikmati selamat menikmati